Satu persatu para kepala desa diperiksa di ruangan secara tertutup dan tidak bisa diakses publik demi kerahasiaan proses penanganan pelanggaran pilgada. Adapun dasar laporan dugaan pelanggaran para kades ini membuat video pernyataan dukungan untuk salah satu paslon di Pilbub Serang dan Pilgub Banten. Dari 10 kades yang dipanggil hanya ada 9 kades yang memenuhi panggilan untuk diperiksa. Sementara 1 kades tidak memberikan alasan tidak bisa hadir. Selain para terlapor, Bawaslu juga telah memeriksa dua saksi dan pelapor. Selanjutnya keputusan hasil laporan akan ditentukan dalam rapat pleno. Sudah panggil kita semua kepala desa. Dari telapor, kades yang 10 desa itu ada satu desa, satu kades yang tidak bisa hadir dan juga belum ada keterangan kenapa dia tidak hadir atau tidak. Tapi walaupun tidak hadir, kepala desa itu maka tetap untuk rapat kita akan lanjutkan. Kepala desa sudah kita panggil, nanti hasil semua klarifikasi, keterangan klarifikasi, keterangan saksi, semua nanti akan kita bahas bersama teman-teman datunggu, bersama teman-teman kecaksaan dan juga teman-teman kepolisian. Setidaknya dipanggil untuk dimintai keterangan dalam dugaan ketidak netralan kepala desa dalam berkada ketat di Kabupaten Serang dan di Provinsi Banten. Itu sih intinya kedatangan kita. Di tertentu pemeriksaannya dan maraton diperiksa semua satu persatu kepala desa tersebut. Pasca diperiksa, tim hukum terlapor berdali video pernyataan dukungan dibuat sebelum adanya penetapan pasangan calon dan nomor urut, sehingga bukan termasuk pelanggaran saat kampanye. Mak Viro, Kabupaten Serang, Banten melaporkan untuk CTV Network.